Halo netizen, selamat datang kembali di channel Jari Netizen Semoga kalian selalu terhibur dengan video-video Mimin ya Masih dalam seri film nostalgy lah Kali ini Mimin mau bahas film yang berjudul Babe yang rilis tahun 1995 Hayo, siapa yang belum lahir tahun 1995 disini? Komen di bawah ya Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita ke filmnya Film pun dimulai dengan memperlihatkan foto seekor babi Kemudian berpindah di peternakan babi yang cukup besar Sebuah truk pun datang Kemudian para pekerja disitu mulai membawa babi-babi dengan ukuran yang besar Para babi-babi ini berpikir ketika mereka dibawa Maka mereka akan ke tempat yang indah dan penuh dengan kesenangan Ada seekor babi kecil yang bersedih karena ibunya yang ikut dibawa juga Babi ini bernama Babe Mimin bilang Babe aja ya Maklum lah Mimin kan orang Indonesia Hehehe Dan truk itu pun pergi Tiba-tiba datang dua orang kemudian mengambil Babe yang terlihat bersedih Dan memasukkannya ke dalam karung Kesokan paginya menampilkan seorang wanita bernama Esme Yang sedang bersama dengan teman-temannya yang mendatangi pasar dadakan Disitu juga ada suami Esme yang bernama Hoggett Tiba-tiba ada beberapa orang memanggil Hoggett dan meminta Hoggett untuk menebak berapa berat babi yang ada disitu Dan babi itu adalah Babe yang diambil dari peternakan babi tadi malam Hoggett mulai mengangkat Babe dan tak sengaja mereka saling memandang Untuk sesaat seperti ada sesuatu yang terjadi dengan mereka Tampak ada rasa akan takdir yang sama Hoggett mengatakan kalau berat babi itu adalah 16.2 ons Jika tebakan Hoggett benar maka dia akan mendapatkan babi itu Untuk pengumuman pemenang yang benar menebak akan ditelepon oleh mereka Dan Hoggett bersama istrinya pergi dari situ Saat Hoggett berada di rumah tiba-tiba telpon berbunyi Dan Hoggett mendapat kabar kalau dia memenangkan babinya Singkat cerita sang babi pun dibawa masuk ke dalam peternakannya Perlu kalian tahu kalau Hoggett adalah seorang peternak Selain peternak domba Hoggett juga memiliki beberapa jenis hewan lain di peternakannya Seperti sapi, kambing, bebek, ayam, kuda Dan disitu juga ada anjing yang bernama Fly bersama beberapa anaknya Fly dan anak-anaknya kemudian beritangi Babe Babe sangat sedih karena dia benar-benar kangen dengan ibunya Melihat hal itu Fly kemudian mulai menghibur Babe Tiba-tiba datang seekor anjing lainnya yang bernama Rex Rex ini adalah anjing penggembala dan bisa dibilang dia adalah pemimpin di peternakan itu Fly mengatakan ke Rex kalau dia akan menjaga Babe sampai dia benar-benar bisa mandiri Dan Rex pun menyetujuinya Hanya sampai Babe menjadi mandiri Kini Babe memiliki keluarga yang baru yaitu keluarga anjing Kesokan paginya seekor ayam jantan bersiap-siap akan berkokok Tapi dia keduluan oleh seekor bebek yang bernama Ferdinand Walaupun seekor bebek, tapi Ferdinand selalu berpikir kalau dia adalah seekor ayam Dan dia sangat ingin menjadi seekor ayam jantan Hogget kemudian memanggil anjing-anjingnya untuk makan Di saat Babe akan ikut masuk ke dalam Fly kemudian mengatakan ke Babe Kalau yang bisa masuk ke dalam rumah hanyalah anjing dan kucing saja Karena itu adalah aturannya Jadi Babe harus menunggu di luar Dari luar, Babe mulai mengintip lewat jendela Tapi Rex kemudian menggonggong dan membuat Babe terjatuh Tapi tenang saja, Babe juga mendapatkan makanan kok Pagi itu, para anjing akan pergi bersama Hogget untuk mengembalakan domba Babe bertanya kepada Fly kenapa dia tidak bisa ikut Fly menjawab karena mereka harus melakukan tugas mereka Sedangkan tugas Babe hanya tinggal di peternakan saja Dan mereka akan kembali saat sore nanti Babe tak sengaja mendengar suara Dan saat Babe masuk, dia melihat ada seekor domba betina yang bernama Ma Saat ini Ma sedang sakit dan dalam perawatan Hogget Ditambah lagi Ma adalah seekor domba tua Ma mengatakan ke Babe kalau para anjing itu seperti serigala yang selalu menggigit para domba Tak hanya itu, mereka juga bisa mencabik para domba Tapi Babe mengatakan kalau Fly tak mungkin melakukan itu Karena dia percaya Fly adalah anjing yang baik Tapi kembali Ma mengatakan kalau para anjing itu sangat sadis dan kejam terhadap domba Saat sore, Hogget dan anjing-anjingnya pun kembali pulang Di pikiran Babe saat melihat Fly hanyalah seekor anjing yang keji, jahat dan kejam Tapi anehnya justru Fly sangat baik dengannya Jadi Babe kembali mengatakan kalau Ma salah menilai Fly Dan Babe juga berjanji pada dirinya sendiri Kalau dia tidak akan berpikir buruk lagi terhadap hewan lain Kesokan paginya, di saat Ferdinand dan sang ayam akan berkokok Justru mereka keduluan oleh suara alarm jam baru milik Esme Ferdinand yang melihat dari luar jendela menjadi cemburu Karena tugasnya diambil ahli oleh sebuah jam Di saat Hogget, istrinya dan Rex pergi, Ferdinand kemudian mendatangi Babe Dan mengajak Babe untuk bersenang-senang, tapi sebenarnya tidak Ferdinand mulai merayu Babe untuk bisa mengambil jam dari kamar Esme Ferdinand mulai membuat rencana untuk Babe Tapi Babe sempat menolak karena sesuai aturan Tidak ada binatang selain anjing dan kucing yang boleh masuk ke dalam rumah Ferdinand mulai memelas ke Babe kalau ini adalah masalah hidup dan matinya dia Ferdinand berpikir kalau Esme dan Hogget akan membunuhnya Dikarenakan tugas dia untuk berkokok sudah digantikan oleh sebuah jam Mendengar hal itu, Babe pun bersedia untuk membantu Ferdinand Babe mulai masuk ke dalam rumah sedangkan Ferdinand akan berjaga di luar Saat di dalam, Babe mulai berjalan perlahan agar dia tidak membangunkan si kucing yang sedang tidur Tapi tak sengaja meja pun bergerak dan membuat sebuah benang wall terjatuh dan mengenai si kucing Beruntungnya si kucing tidak terbangun Babe kembali berjalan dan tak sengaja kakinya terkait di benang wall yang terjatuh Dari luar Ferdinand sempat mengingatkan Babe tapi karena tidak kedengaran Babe pun terus berjalan Benang itu mulai membuat kaleng chat bergerak dan akan terjatuh Dengan cepat, Ferdinand langsung masuk ke situ dan menghentikan Babe Ferdinand berhasil membuat benangnya terlepas Kini mereka telah sampai di kamar Esme dan mereka berhasil mengambil jam alarm milik Esme Saat mereka akan keluar, mereka kemudian melihat benang wallnya yang tak sengaja mulai ditarik oleh si kucing Ferdinand yang alergi dengan kucing kemudian menjadi bersin dan membuat si kucing terbangun Dan tentu saja terjadi kekacauan di situ Hogget dan Esme yang kembali menjadi kaget karena rumah mereka menjadi sangat berantakan Dari jejak kaki yang ada, Hogget mengetahui kalau itu adalah ulah Ferdinand dan Babe Saat malam, para ternak pun telah berkumpul dan Rex sebagai pemimpin di situ mulai memarahi Babe di depan para ternak yang lainnya Babe dilarang untuk berbicara dan bertemu dengan Ferdinand selama-lamanya Rex kemudian mengatakan ke hewan lainnya, kalau mereka bertemu dengan Ferdinand Jangan lupa bilang kalau dia adalah seekor bebek Jadi dia harus berperilaku seperti seekor bebek dan tidak boleh berkokok lagi Di sisi lain, Esme sedang berpikir daging apa yang akan dia hidangkan saat malam natal Esme berpikir kalau daging Babi sepertinya akan bagus Kesokan harinya, Hogget memasang sebuah pelang untuk menjual anak-anak Fly Waktu terasa sangat cepat bagi Fly untuk berpisah dengan anak-anaknya Fly menjadi sangat sedih dan tak bergairah karena anak-anaknya telah dijual Babe yang melihat Fly bersedih kemudian berusaha menghibur Fly Babe bahkan mengatakan, apakah dia boleh memanggil Fly ibu? Tentu saja, Fly menjadi sangat senang dan bergairah kembali Natal pun tiba dan anak dari Hogget pun datang ke situ untuk merayakan Natal bersama Para hewan mulai berpikir kalau Babe akan menjadi hidangan makan malam nanti Esme bahkan sudah melihat dan sempat mengukur tubuh Babe Kini, Ma telah kembali sehat dan akan kembali ke ladang bersama domba-domba yang lainnya Ma sempat mengatakan kata perpisahan untuk Babe Karena Ma berpikir dia tidak akan bertemu dengan Babe lagi Sampai sejauh ini, Babe masih berpikir kalau dia akan baik-baik saja Dan benar saja, saat malam terlihat Babe masih baik-baik saja Dan bukan Babe yang akan dijadikan santapan Melainkan terdengar suara bebek yang baru saja dipotong Kesokan harinya, Babe dikejutkan dengan kehadiran Ferdinand Awalnya, Babe mengira kalau Ferdinand yang dipotong saat malam tadi Tapi ternyata, itu adalah bebek yang lainnya Karena Ferdinand masih hidup, jadi dia berpikir kalau lebih baik dia pergi dari situ Tiba-tiba, Babe merasakan ada sesuatu yang terjadi di ladang domba milik Hogget Babe pun pergi menuju ladang dan benar saja Dia melihat ada dua orang yang sedang mencuri domba-domba milik Hogget Babe dengan cepat kembali pulang dan memberitahukannya ke Fly dan Rex Hogget pun tak sengaja melihat tingkah anjing dan babinya yang terlihat berbeda dari biasanya Dan Hogget mengetahui kalau ada sesuatu terjadi di ladang dombanya Saat Hogget sampai ke situ, para pencuri-pencuri itu telah berhasil pergi dan membawa sebagian domba-dombanya Walaupun kehilangan domba-dombanya, tapi Hogget masih bersyukur dia tidak kehilangan semua domba-dombanya Hogget pun berterima kasih dengan Babe Saat malam, Hogget sempat menceritakan kalau Babe adalah babi penjaga Istri dan anak-anaknya justru menertawakan Hogget Bagaimana mungkin seekor babi bisa menyamai seekor anjing penjaga? Kesokan paginya, kembali Hogget dibuat terkesima oleh Babe Dimana Babe membuat ayam-ayamnya menjadi dua bagian dan berkumpul dengan warna yang sama Istri dan anak-anaknya juga yang melihat hanya berpikir itu biasa-biasa saja Justru mereka berpikir kalau Hogget mulai semakin aneh Saat Hogget akan ke ladang, Babe kaget karena dia juga diajak ikut ke ladang Di sini, Rex mulai semakin cemburu dengan Babe Karena sejak kemarin, Hogget menjadi sangat perhatian dengan Babe Saat berada di ladang, Hogget kemudian menyuruh Rex dan Fly untuk menggiring para domba masuk ke dalam kandang Babe pun melihat apa yang dilakukan oleh Rex dan Fly Kemudian, Hogget tiba-tiba menyuruh Babe untuk mengeluarkan kembali para domba Saat Babe mencoba mengeluarkan domba-domba itu, justru Babe ditertawakan oleh para domba Babe kembali ke Fly dan mengatakan kalau dia terlihat sangat bodoh di depan domba-domba itu Fly mengatakan kalau Babe harus menjadi lebih tinggi dibandingkan mereka Babe harus menjadi lebih agresif lagi dengan menyakiti dan menghina para domba-domba Dan benar saja, Babe langsung menggigit salah satu domba dan itu adalah Kakima Domba yang pernah Babe temui sebelumnya Ma kembali menasihati Babe kenapa mau menjadi seperti para anjing Di sisi lain, Hogget yang melihat pun berpikir kalau tidak mungkin seekor babi bisa menjadi seperti anjing penggembala Kembali ke Babe, kali ini berkat Ma membuat para domba-domba yang lainnya percaya kalau Babe adalah Babe yang baik Ma mengatakan ke Babe kalau dia tak perlu menjadi seperti anjing Dia cukup meminta saja ke para domba, maka mereka akan menuruti Dan benar saja, Babe berhasil menggiring para domba-domba itu keluar dari kandang Hogget bahkan tak habis pikir dengan apa yang dia lihat Saat di perjalanan pulang, Babe mengatakan ke Fly kalau dia meminta para domba-domba itu mengikuti apa yang dia mau Tapi Fly kembali mengatakan kalau nanti dia harus menyuruh dan memerintah, bukan meminta Saat malam, Rex menjadi sangat kesal dan sedih dengan Babe Apalagi Hogget mulai menjadi sangat sayang dengan Babe dibandingkan dia Fly pun mendatangi Rex dan mencoba menenangkan Rex Tapi justru, Rex menjadi marah dengan Fly dan mengatakan kalau Fly adalah pengkhianat Dan terjadilah perkelahian di antara mereka Hogget yang melihat hal itu kemudian mencoba memisahkan Rex dengan Fly Tapi justru Rex tiba-tiba menggigit tangan Hogget Kesokan harinya, Rex harus dirantai Babe pun berpikir kalau semua ini adalah salahnya dia Babe mencoba meminta maaf ke Rex, tapi justru Rex mencoba menggigitnya Dan kali ini Rex pun harus ditutup mulutnya Hogget sempat memanggil dokter hewan ke situ karena berpikir kalau Rex sakit rabies Tapi sang dokter mengatakan tidak Dia juga tidak tahu apa yang terjadi dengan Rex Sang dokter berpikir kalau itu adalah perubahan hormon saja Scene berpindah saat berada di ladang Terlihat Hogget mencoba memberikan obat ke domba-dombanya Tapi para domba tidak bisa diam Kembali Hogget meminta Babe untuk membantunya Dan benar saja Babe menghampiri para domba dan mengatakan Kalau yang akan diberikan Hogget hanyalah obat Dan tentu saja mereka percaya dengan apa yang dikatakan Babe Kembali lagi Hogget dibuat tercengang dengan apa yang dilakukan Babe Scene kemudian berpindah di mana Hogget sedang memperhatikan percobaan perlombaan anjing penggembala Babe bertanya kepada Fly apa yang dilakukan dalam perlombaan anjing penggembala Fly menjawab kalau nanti akan dinilai waktu, kecepatan, dan sedikit kesalahan saat anjing menuntun domba ke kandang Saat di perjalanan pulang, Fly kemudian menceritakan tentang Rex yang merupakan salah satu anjing penggembala terbaik Waktu dulu saat Rex masih dalam kondisi prima, saat itu sedang musim hujan yang membuat sebuah banjir besar di lembah tempat domba-domba berada Rex dan Hogget sempat membawa sebagian besar ternak ke tempat yang lebih tinggi Tapi saat itu Rex mencoba kembali untuk mencari beberapa domba yang masih tersesat Rex berhasil menemukan para domba yang tersesat itu, tapi sayangnya mereka mulai terjebak di antara air yang mulai naik Rex mencoba menggiring para domba-domba itu, tapi entah kenapa para domba-domba itu terlalu takut dan bodoh untuk menyelamatkan diri sendiri Di malam yang sangat dingin dan air yang terus meninggi, terlihat Rex yang terus menjaga kawanan domba yang tersesat itu Tapi sayangnya saat pagi semua domba telah meninggal dan saat Hogget menemukan Rex, Rex hampir mati juga Dibutuhkan waktu 2 minggu agar Rex bisa kembali pulih waktu itu Tapi sayangnya pendengaran Rex sudah tak sama lagi dari sebelumnya Dan yang terpenting, semua hal yang dialami Rex tepat sebulan sebelum kejuaraan nasional anjing penggembala Rex berusaha mencoba yang terbaik, tapi karena pendengaran yang terganggu membuat Rex tak bisa mendengarkan apa yang diminta oleh Hogget Scene kembali berpindah, dimana memperlihatkan Hogget yang sementara membuat simulasi perlombaan anjing penggembala Dari kejauhan, Esme memperhatikan Hogget yang menunjukkan caranya ke Babe Dan tentu saja membuat Esme mulai mengkhawatirkan keadaan suaminya Kesokan harinya, Babe melihat kalau kawanan domba sedang diserang oleh beberapa anjing Dan dengan cepat, Babe langsung menabrak para anjing-anjing itu sehingga membuat mereka lari ketakutan Tapi sayangnya, Mam menjadi target gigitan dari anjing-anjing tadi Dan Mam pun harus mati Hogget yang datang ke situ menjadi kaget karena seekor domba yang mati Hogget berpikir kalau itu adalah ular dari Babe Saat berada di rumah, Hogget membawa Babe di suatu tempat dan bersiap untuk menembak Babe Tapi tiba-tiba terdengar Esme yang memanggil Hogget Esme mengatakan kalau tadi ada polisi menelpon dan memperingatkan mereka kalau ada anjing liar berkeliaran Enam domba tetangganya telah mati digigit oleh anjing-anjing liar itu Mendengar hal itu, Hogget pun tahu kalau Babe tidak bersalah Kesokan harinya, Esme akan pergi beberapa hari Jadi Esme mulai menunjukkan makanan yang akan dimasak oleh Hogget nantinya Bus datang dan Esme pun pergi Walaupun saat di dalam bus, Esme sempat mengkhawatirkan Hogget yang tinggal sendirian Kejuaraan nasional anjing penggembala tinggal satu hari lagi Hogget sempat ragu saat mengisi formulir pendaftarannya Dan saat menuliskan kalau Babe yang akan dia gunakan saat di perlombaan penggembalaan nanti Terdengar suara teriakan kucing Saat Hogget mendekat, dia melihat hidung Babe yang berdarah gara-gara kucing Dan dalam seumur hidupnya, baru kali itu Hogget mengeluarkan si kucing dari dalam rumah Semua hewan yang melihat bahkan terkejut Tiba-tiba listrik mati Di saat Hogget sementara mengecek listrik di rumahnya Terlihat si kucing yang kembali masuk ke dalam dan mulai mendekati Babe Si kucing mulai menjatuhkan mental Babe di pertandingan besok Si kucing mengatakan kalau Babe telah keluar dari kodratnya sebagai Babi Lagian Babi itu tidak ada gunanya sama sekali Tujuan Hogget memelihara Babe hanyalah untuk dikonsumsi nantinya Setelah mendengar hal itu, Babe langsung pergi keluar Kesokan paginya, saat Fly terbangun dan memanggil Babe, tapi Babe tidak menyahut Fly kemudian bertemu dengan Rex dan mengatakan kalau Babe hilang Awalnya Rex tidak peduli, tapi setelah Fly memohon, akhirnya Rex ikut membantu untuk mencari Babe Rex berhasil menemukan di mana Babe berada Terlihat Babe yang sangat lemas karena kediginan Sang dokter yang memeriksa Babe mengatakan kalau Babe hanya butuh istirahat saja Rex mendatangi Babe dan mengatakan kalau Hogget membutuhkan Babe untuk memenangkan perlombaan Di saat Babe yang sakit, Hogget berusaha menghibur Babe dengan bernyanyi dan menari Saking girangnya menari sampai menarik perhatian para hewan-hewan Dan saat dia melihat ke Babe, Babe tiba-tiba tidak ada Tapi ternyata Babe sudah berada di dapur dan baru saja selesai makan Kini Babe terlihat sudah sembuh Tibalah di mana kejuaraan nasional anjing pengembala sebentar lagi akan dimulai Hogget, Babe, Rex, dan Fly pun sudah berada di situ Sebelum bertanding, Babe mencoba berbicara dengan para domba Tapi para domba tidak memperdulikan Itu adalah domba berwajah gelap yang baru pertama kali Babe lihat Fly bahkan mencoba berbicara justru membuat para domba menjadi takut Fly menyuruh Babe untuk mencoba terus berbicara dengan para domba Sementara dia akan mencari bantuan Fly bertemu dengan Rex dan mengatakan apa yang terjadi dengan Babe dan juga para domba-dombanya Jika Babe tidak bisa berbicara dengan para domba-domba Maka Babe akan membuat Hogget menjadi malu di depan orang banyak Rex pun mempunyai ide yaitu dia akan kembali menuju peternakan Dan bertemu dengan para domba-domba untuk bertanya Bagaimana cara Babe bisa berbicara dengan domba berkulit hitam Di sisi lain, perlombaan pun sudah dimulai Tibalah pada Hogget yang menjadi peserta terakhir Sebelum mulai, para dewan juri sempat merapatkan Apakah Babe bisa mengikuti perlombaan itu Tapi berdasarkan hasil keputusan bersama Kalau tidak ada aturan yang membuat Babe tidak boleh ikut bertanding Jadi, Babe pun bisa ikut dalam pertandingan Di sisi lain, Esme yang menonton pertandingan Ternyata menjadi kaget karena Hogget mengikuti perlombaan itu Dengan seekor babi dan bukan anjing Rex berhasil sampai di kawanan domba Dan kali ini, dia datang untuk meminta bantuan untuk Babe Bagaimana agar Babe bisa berbicara dengan domba di perlombaan yang hanya diam saja Karena itu untuk Babe, jadi para domba-domba itu kemudian mengatakan Kata kunci yang harus dikatakan oleh Babe terlebih dahulu Setelah mendengar hal itu, Rex pun bergegas kembali untuk bertemu dengan Babe Di sisi lain, Hogget dan Babe yang mulai masuk ke dalam lapangan Walaupun semua orang menertawakan, tapi Hogget tidak memperdulikan Bahkan, Esme pun menjadi pingsan Tiba-tiba, Rex berlari masuk dan mengatakan kata kunci yang harus dikatakan Babe ke para domba-dombanya nanti Para domba pun dikeluarkan dari kandang dan waktunya Babe beraksi Melihat Babe berlari membuat semua penonton menjadi tertawa Babe kemudian mengatakan kata kuncinya Setelah mendengar hal itu, domba-domba disitu pun mulai berbicara kepada Babe Esme yang sudah sadar, kini mulai menangis karena berpikir kalau suaminya benar-benar mengalami gangguan Hogget terus menunggu dan tiba-tiba, semua yang ada disitu pun terdiam seketika Ternyata, Babe berhasil menggiring para domba Sang komentator bahkan tak bisa berkata-kata lagi dengan apa yang mereka lihat saat itu Bagaimana mungkin, seekor babi bisa menjadi seperti anjing penggembala Saat berada di lingkaran, Babe meminta domba dengan pita di leher untuk keluar lingkaran Para domba pun terus mengikuti apa yang disampaikan oleh Babe Hogget kemudian membuka pagar kandang Dan para domba berhasil digiring masuk ke dalam kandang oleh Babe Dan semua orang pun bersorak untuk Hogget dan Babe Esme bahkan menjadi terharu saat melihat apa yang dilakukan oleh Hogget dan Babe Para juri kemudian memberikan nilai sempurna untuk Hogget dan Babe Yang awalnya diragukan, kini Hogget dan Babe adalah bintangnya Para hewan yang ikut menonton dari rumah pun ikut menjadi senang atas keberhasilan Babe dan Hogget Dan kata terakhir yang diucapkan oleh Hogget ke Babe adalah Itu sudah cukup babi Itu sudah cukup sambil tersenyum gembira Dan film Babe pun selesai Aduh kenapa banyak debu di mata Mimin ya Mata Mimin agak sedikit berair saat menonton ending film ini Ada yang sama dengan Mimin? Silahkan komen di bawah ya Oke terima kasih sudah menonton sampai akhir Sampai ketemu lagi bareng Mimin ganteng di film-film selanjutnya Dan jangan pernah menilai orang dari penampilan luarnya saja ya Dadah Dadah